Halo sobat YouTube Selamat berjumpa lagi kesempatan siang hari ini sebuah tipi polytron dengan kerusakan protek ya mengeluarkan raster pelangi Oke kita coba ya seperti apa kendalanya ternyanyakan ya nah ini ya langsung protek protek disertai ada pelangi ya gambar pelangi nah ini ya gambarnya pelangi langsung protek Oke ya langsung aja kita bongkar Oh ya sinnya sangat kotor ya mesinnya berdebu Oke kita bersihkan dulu ya mesinnya akan kita bersihkan dulu kita semprot dulu Oke alur nah nih kita amat-amati dulu ya komponennya apakah ada yang mencurigakan ini biasanya kalau kerusakan seperti ini protek mengeluarkan raster pelangi enggak jauh dari vertikal ya IC vertikal dan enggak asing lagi untuk kerusakan seperti itu buat para pemula nggak usah bingung Nah di sini ada di blok vertikalnya ada elko yang mencurigakan ya ini menggelembung ya dua biji ini menggelembung ini akan kita ganti dulu ya kita ganti dulu apakah cuman dari kapasitor atau dari IC nya yang short atau kita akan tes dulu tegangannya ya oke ya untuk memastikan kita tes dulu ya tegangannya tegangannya di IC vertikal ini muncul atau enggak kita akan tes tegangan sesaat ya kita akan tes tegangan sesaat ya nah ini protek ya nah ini protek ya kita akan tes dulu di tegangan nah vertikalnya di sini ya oke kita tes nah vertikalnya keluar ya nah vertikalnya keluar ya protect oke ya kita kita ganti dulu kapasitor yang ini ya menggelembung ya di bagian ini ya ini ya ini ada dua buah kapasitor ini sudah menggelembung ini posisinya di bagian vertikal oke oke kita coba dulu kita ganti oke kita coba dulu kita ganti nah ini ya sudah menggelembung nah ini ya 150 volt oke akan kita ganti dulu ya ini akan kita ganti 150 volt oke kita akan tes lagi ya setelah ganti kompan ini kita tes apakah ada perubahan kita akan coba nyalakan oke kita akan tes dulu ternyata masih merotek ya masih protek 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 mengeluarkan raster pelangi oke selanjutnya kita akan ganti aja ya IC nya kita akan ganti aja IC nya nah kemungkinan besar IC nya udah short ya untuk IC nya menggunakan LA 78141 oke kita langsung lepas aja isinya ya biar nggak kelamaan ya nah ini ya IC 8141 kita ganti dulu yang baru oke akan kita ganti dulu ya ganti dengan yang baru ya oke setelah diganti kita akan tes lagi kita tes kita tes apakah masih protek apakah sudah ada hasil oke kita pasang dulu songket ini ya kita nyalakan ya tipinya ya kita tes ya kita setar kita pencet oke setar ya nah ini ya sudah lihat nah ini ya sudah tidak 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 menyala nah gambarnya sudah keluar raster ternyata kerusakannya dari IC vertikal nya ya IC vertikal nya short kapasitor nya ini dua biji ini menggelembung ya setelah ganti setelah ganti spare part ini tipi pun bisa nyala kembali bisa normal kembali ya gambarnya sudah nggak protect lagi ini demikian ya lor jadi kerusakannya itu ada di bagian vertikal di IC nya buat para pemula nggak usah bingung ya dengan kerusakan tipi mengeluarkan raster pelangi itu sudah bisa dipastikan dari IC vertikal nya yang short oke ya tulur saya rasa cukup jelas ya untuk kerusakan tipi seperti ini dan hasilnya hasil penyelesaiannya pun juga sudah jelas ya video kali ini saya cukupkan dulu sampai disini dulu semoga bisa bermanfaat khususnya buat para pemula jangan lupa ikuti terus ya channel dari saya nantikan video-video terbaru dari saya sekian dulu jumpa lagi di episode berikutnya sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih